Pemirsa memasuki era kenormalan baru, wisatawan akan dilindungi dengan protokol kesehatan yang ketat selama berada di destinasi wisata. Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan buku panduan teknis yang mengatur sektor usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Pandemi COVID-19 telah mengubah perilaku konsumen dalam bertransaksi produk barang dan jasa. Perubahan ini terlihat pada usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebelum melakukan perjalanan, konsumen akan terlebih dahulu memastikan destinasi yang dikunjunginya aman dari resiko terpapar COVID-19. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merespon kebutuhan ini dengan menyusun buku panduan yang mengatur mengenai penerapan protokol kesehatan di bidang pariwisata. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibio saat membuka talkshow bertema sosialisasi kebijakan dan simulasi protokol kesehatan bagi industri pariwisata di masa COVID-19 di Jakarta. Saat ini Kementerian Pariwisata dari Siring Bapak Rekraf telah berproses untuk menyiapkan sejublah panduan teknis dalam bentuk handbook yang memperhatikan empat indikator, yaitu kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian hidupan. Handbook yang dibuat diantaranya adalah handbook untuk hotel, restoran dan rumah makan, daya tarik wisata, homestay, spa, usaha perjalanan wisata, kegiatan wisata minat khusus, mais dan event, serta ekonomi kreatif. Protokol kesehatan juga dikeramkan untuk hotel yang kembali berbisnis di era kenormalan baru. Memenparekrafis utama Kusubadio meninjau langsung kesiapan hotel JNS Luwansa Kuningan di Jakarta Pusat agar konsumen merasa aman ketika menggunakan seluruh fasilitas hotel. Tim Liputan A-News melaporkan.